Terima kasih masih bersama kami. Sejumlah pedagang telah siap mengais rezeki lebaran meski Hari Raya Iduh Fitri tinggal 18 hari lagi. Nyatanya banyak masyarakat yang mencari kue kering hingga membuat pedagang kue lebaran mulai menjamur di Pasar B Sekreton sejak satu minggu terakhir. Pedagang musiman kini sudah mulai menjamur. Salah satunya pedagang kue lebaran yang kurang dari 18 hari lagi mendekati Hari Raya Iduh Fitri. Sudah banyak pedagang kue kering yang bertebaran di Pasar B Sekreton salah satunya berbagai jenis aneka kue kering yang cantik dan unik hingga bisa menjadi rekomendasi disajikan saat Hari Raya Iduh Fitri nantinya. Persediaan kue lebaran telah menghiasi sejumlah tempat di Pasar B Sekreton. Kebanyakan dari penjual kue lebaran ini sudah mulai menjajakan kuenya pada pekan pertama Ramadan. Salah satunya pedagang kue lebaran Hartini mengatakan dirinya sudah berjualan kue lebaran saat Ramadan tahun ini dari satu minggu lalu dikarenakan sudah banyaknya pembeli yang mencari kue lebaran sehingga membuatnya mulai menjual kue lebaran lebih awal. Sementara pedagang kue, Dopi yang sudah 50 tahun berdagang kue lebaran menyampaikan sudah dari 3 hari ini dirinya mulai berdagang kue lebaran. Dikarenakan harga kue lebaran tetap stabil sehingga pelanggannya tidak komplain soal harga kue lebaran serta banyaknya stok yang mengharuskannya berjualan kue lebih awal. Barang banyak, nanti sudah jadi-jadi uang lah, banyak di rumah banyak ini. Oh berangstore ya mbak ya? Iya, aneh goyur kan seperti kacang oyeng mentah. Itu apa namanya, yang untuk lebaran kacang mentah itu kan ada. Biar laku. Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan.